Assalamualaikum 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 Sehingga nanti kita akan mengerti Kenapa kata hati Bapak-Bapak Berbalik kepada anaknya Masmur 128 Mari kita baca Dari judul Kemudian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Saya minta semua kaum pria Membaca ayat yang kedua Tapi kaum wanita membaca ayat yang pertama Ayat yang ganjil Nanti ayat 6 kita baca bersama-sama Dimulai dengan kaum wanita Dari judulnya kita baca bersama-sama Masmur 128 Dua, tiga Berkat atas rumah tangga Nyanyian, jahat Wanita bisa lebih kecet, dua, tiga Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jaman Yang ditunjukkannya Ya, ngomri ya Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu sama-sama Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Judul daripada filman ini adalah Berkat atas rumah tangga Tapi saya membuat satu judul yang baru Supaya kita ingat yaitu Tiga titik tiga titik tiga Ya, tri do tri do tri Kira-kira apa itu? Tiga titik tiga titik tiga Nah, ternyata tiga yang pertama Tuhan sudah menyiapkan Tiga berkat untuk setiap keluarga Yang mengerti dan rindu untuk menerima berkat Tuhan Katakan amin Ada tiga berkat yang Tuhan siapkan di tangan-tangan keluarga Yang pertama, mari kita lihat Berkat yang pertama Dikatakan disini Itulah kita lihat ayat yang kedua Mari kita baca Sama-sama ayat yang kedua Dua, tiga Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Berkat yang pertama itu adalah berkat secara fisik Berkat secara just money Berkat secara material Berkat-berkat yang bisa kita terima secara materi Di dalam kehidupan kita Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu Berbahagialah engkau Berbahagia baiklah keadaanmu Berbahagia baiklah keadaanmu Artinya ketika satu keluarga bekerja Maka dia akan menerima hasil Dan setiap isi rumah tangganya Akan menikmati Akan berkat tersebut Nah ternyata dikatakan disini Dia menikmati Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Ada berkat-berkat secara just money Ada berkat-berkat secara materi Yang Tuhan telah siapkan Untuk setiap keluarga demi keluarga Yang mengerti katakan amin Tetapi ternyata Ada dua hal yang perlu kita perhatikan Ada orang yang memiliki Ada karunia memiliki Dan juga karunia menikmati Ada karunia memiliki Dan karunia menikmati Yang lebih enak yang mana? Memiliki atau menikmati? Memiliki atau menikmati? Kalau saya lihat wajah-wajah di tempat ini Semua punya karunia memiliki Amin Yang diberkati Tuhan katakan amin Jangan nengak Seperti ada satu ilustrasi begitu ya Dia baru ganti motor Terus dia beli mobil Temennya bilang Waduh Puji Tuhan ya Sekarang kamu punya mobil Ya kredit Gak menikmati itu Katakan amin Ya itu gak menikmati Ya walaupun masih kredit Tapi kalau sudah punya mobil Harus bisa menikmati Apapun yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Janganlah kita cuma punya memiliki Karunia memiliki Tetapi harus kita punya karunia Menikmati Nikmati Akan hidup Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan Di dalam kehidupan kita Karena itu adalah satu karunia Yang Tuhan berikan kepada kita Katakan amin Artinya kita bisa mengucap syukur Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita Ada orang yang rumahnya sederhana Tapi dia bisa hidup Dengan sukacita Menikmati Tapi ada orang yang rumahnya besar Tapi dia tidak bisa menikmati Tetapi hari ini Saya berdoa di tempat ini Supaya setiap keluarga-peluarga disini Punya karunia memiliki Bukan hanya memiliki Tapi punya karunia untuk menikmati Karena dikatakan Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Artinya kita berbahagia Untuk setiap berkat Berkat yang Tuhan berikan Di tangan-tangan kehidupan kita Berapa banyaknya pun berkat yang Tuhan berikan Saya percaya Kalau kita disertai dengan karunia Menikmati Itu akan mendatangkan satu suka Suka cinta Jangan seorang istri begitu dikasih Uang oleh suaminya Dua juta Kurang lah Dikasih tiga juta Kurang Dikasih empat juta Kurang Lima juta Kurang Itu namanya Tidak punya karunia menikmati Walaupun dikasih uang Berangapun Tapi kalau punya karunia menikmati Berarti kita bisa mengucap syukur Yang mengerti katakan amin Jadi ada berkat-berkat Secara jahazman Yang kedua Kita lihat Ayat yang kelima Kiranya Tuhan memberkati Engkau dari si um Supaya engkau melihat Kebahagiaan Yerusalem Seumur hidupmu Supaya engkau melihat Kebahagiaan Yerusalem Seumur hidupmu Ini berbicara tentang Berkat-berkat rohani Katakan berkat-berkat rohani Ternyata hidup kita Bukan hanya kebahagiaan Ditentukan oleh berkat jahazmani Tetapi saya melihat Ini merupakan berkat yang paling utama Yang harus ada di dalam Kehidupan keluarga kita Di dalam kehidupan kita secara pribadi Supaya kita dapat Menikmati akan hidup ini Berkat jahazmani Itulah Satu berkat yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Dimana berkat jahazmani Yang terbesar Di dalam kehidupan kita Adalah Keselamatan yang Tuhan berikan Buat setiap kita Katakan keselamatan Artinya Kita gak mungkin Untuk Meraih keselamatan itu Dengan usaha kita sendiri Apapun yang kita lakukan Kita untuk menerima Keselamatan Itu tidak mungkin Jalan satu-satunya Hanya Karena Yesus Telah mengorbankan dirinya Di atas kayu salib Real mati Untuk setiap saudara dan saya Sehingga Setiap kita yang percaya Dan menerima dia Maka kita Akan diselamatkan Itulah Berkat rohani yang terbesar Nah ada berkat rohani lagi Itulah ketika Doa-doa Saudara naikkan Di tengah keluarga Itu mendatangkan Suatu jawaban doa Itu berkat-berkat Secara rohani Tapi berkat rohani Yang terbesar Jangan sampai saudara Tidak mengerti Di dalam hidup kita Bahwa ada berkat rohani Yang seharusnya Kita terima dalam hidup ini Dan itu mengalahkan Berkat secara jasmani Itulah Keselamatan Di dalam Yesus Kristus Karena apa? Kita gak mungkin Menerima keselamatan Tanpa Yesus sendiri Yang mati Di atas kayu salib Amin Itu berkat rohani Yang terbesar Karena itu Ada satu implikasi Dalam hidup kita Begini Kalau ada satu sungai Yang tidak mungkin Kita seberangi aja Tuhan sudah bawa Kita nyebrang Saya percaya Sungai-sungai kecil Pasti Tuhan akan Bawa kita nyebrang Artinya Keselamatan itu Gak mungkin kita raih Tanpa Yesus Kristus Mati di atas kayu salib Amin Kita gak mungkin Menerima keselamatan itu Tanpa Yesus mati Di atas kayu salib Tapi Yesus rela Memberikan dirinya Sampai mati Di atas kayu salib Sehingga setiap Kita yang percaya Tidak binasa Tetapi beroleh hidup Yang kekali dalam dia Itu dia mau berikan Untuk saudara dan saya Saya percaya Parit-parit kecil itu apa? Masalah bisnis saudara kan? Masalah keluarga saudara kan? Masalah apa saja Bagi Allah Itu kecil Di harapan Tuhan Dan Tuhan katakan Kalau keselamatan aja Sudah aku berikan Kepadamu Maka Setiap masalah-masalah Ini saya percaya Ada jalan keluarnya Amin Karena itu Raih Pada hari ini Bahwa Aku adalah orang Yang sudah diselamatkan Saya percaya Kalau Allah sudah menyelamatkan saya Pasti Setiap perkumpulan masalah Tuhan tidak akan pernah Membiarkan saya Ya kalau gak? Ada berkat yang ketiga Dalam keluarga Ayat yang ke-6 Saya akan baca Dan melihat Anak-anak Dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Saya mau ambil Dan melihat Anak-anak Dari anak-anakmu Berarti Bapak-Ibu Kita melihat siapa? Lihat siapa om? Anda yang sudah Usia lanjut Lihat siapa? Cucu Tuhan kasih kesempatan kita Ada satu berkat Untuk melihat Cucu-cucu Dan saya percaya Itu satu Kenikmatan tersendiri Buat Oma dan opah Ya Kalau sudah lanjut umur Pastikan Kemengin punya cucu Ya Itu adalah berkat Tuhan Itu adalah satu berkat Yang Tuhan berikan Kita diberikan panjang umur Dan menikmati Akan hidup ini Itu tiga berkat Jadi berkat secara fisik Ya Berkat secara rohani Dan berkat Panjang umur Nah sekarang kita akan melihat Tiga anggota keluarga Ya ini Poin utamanya disini Kita akan melihat ada tiga anggota keluarga Di dalam keluarga Kita melihat satu persatu Ya kita perhatikan Kita lihat yang pertama Itu kita akan melihat tentang Ayat Keempat Mari kita baca Ayat yang keempat Semua kaum pria Tolong baca Dengan suara yang kencang Dua Tiga Iya Sesungguhnya Demikianlah akan diberkati Orang laki-laki Yang takut akan Tuhan Jadi Anggota keluarga yang pertama Berbicara laki-laki Di dalam keluarga Dan itu adalah Suami Dan dikatakan disini Suami Adalah menjadi Kepala Menjadi Raja Dan dia juga menjadi Imam Dan dia juga menjadi Nabi Tetapi hal yang indah Yang kita mau perhatikan disini adalah Ternyata Kunci untuk menerima Tiga berkat ini Tergantung kepada Laki-laki ini Karena ayat yang keempat Berkata sesungguhnya Demikianlah akan Diberkati Orang laki-laki Yang takut akan Tuhan Sesungguhnya Demikianlah akan diberkati Orang laki-laki Yang takut akan Tuhan Ternyata segala Berkat-berkat Di dalam rumah tangga Itu sangat bergantung Kepada yang namanya Laki-laki ini Itulah Sang suami Sang suami itu Pegang peranan penting Di dalam rumah tangga Karena Di dalam rumah tangga Yang menjadi kepala Adalah seorang Suami Seorang suami Dia menjadi kepala Dia menjadi raja Dia menjadi iman Dia menjadi nabi Nah kalau saya Kulisah kasih ilustrasi Ketika seorang suami Ada di dalam Satu hubungan Yang tidak baik Dengan Tuhan Maka ini menjadi Satu ancaman Untuk keluarganya Mengalami Satu masalah Karena Sesungguhnya demikianlah Akan diberkati Setelah ayat ini Berbicara Istrimu akan menjadi Seperti ini Anakmu akan menjadi Seperti ini Sesungguhnya demikianlah Akan diberkati Laki-laki yang takut Akan Tuhan Suami Itu punya peranan yang penting Nah Saya mau Ungkapkan satu hal disini Tentang kejatuhan manusia Di dalam dosa Kalau kita berbicara Tentang manusia Jatuh di dalam dosa Sering yang menjadi Kambing hitam Yang disalahkan Itu siapa? Hawa Betul? Oh ini gara-gara hawa nih Gara-gara perempuan Maka gara-gara perempuan Manusia jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Sekarang saya mau tanya Anda punya kesalahan gak? Anda punya kesalahan gak? Eh? Wah punya Laki-laki takut bilang Enggak Gitu ya Kalau yang wanita pasti Punya Anda punya kesalahan gak? Punya Waduh luar biasa Kita beri kemuliaan dulu Buat yang teriak tadi Wah ini luar biasa Semangat Anda punya kesalahan? Kita tangkap Sesuatu Hari ini Karena apa? Prinsip ini Terus Bekerja sampai hari ini Kalau kita lihat Ada punya kesalahan gak? Punya Maaf Pertanyaan kedua saya Mana lebih besar Kesalahannya Adam Atau kesalahannya Hawa? Hawa Belum setuju semua ya Masih ada dua jawaban Oke saya jelaskan disini Kita akan melihat Pertama Perintah untuk boleh Memakan semua buah Di dalam taman Eviden waktu itu Kecuali satu pohon pengetahuan yang baik Itu Allah berikan Ketika Hawa belum diciptakan Berarti yang tahu persis siapa? Adam Yang kedua Struktur di dalam keluarga Kepala adalah siapa? Laki-laki Ada Kepala adalah Ada Istri adalah Penolong Katakan penolong Ya Dia penolong Diciptakan untuk menjadi penolong yang sepada Nah ketika Hawa bawa buah Datang sama suaminya Mas Adam Mas Adam ini ada buah Yuk dimakan buahnya Mustinya Adam ngomong apa? Ih my honey Buah itu jangan dimakan Itu berbahaya Itu melanggar perintah Tuhan Itu tidak boleh Nih Tak kandani ya Kalau orang Jawa bilang Nih tak kasih tahu kamu ya Tuhan sudah ngomong kayak begini loh Lu mau Mustinya Adam berbicara demikian Amin Bapak-bapak Tapi apa yang Adam lakukan? Orang Jawa bilang Adam itu Menang wae Menang wae tau gak? Diam aja Sudah menang wae Setelah berikutnya ketika disuruh makan Sama Hawa Manut wae Jadi setelah menang wae Manut wae Artinya Hawa Menyuruh Adam memakan buah ini Tetapi Adam tidak punya satu ketegasan Tidak memiliki satu otoritas Tidak bisa berfungsi Seperti apa yang Allah gerendaki Adam menerima buah ini Dan akhirnya dosa masuk Di dalam dunia Apa ibu yang dikasih oleh Tuhan? Pola ini sampai hari ini Iblis pakai Untuk merusak tiap keluarga demi keluarga Pola ini Tuhan pakai Untuk merusak keluarga demi keluarga Itulah ketika seorang ayah Seorang suami Tidak berfungsi Seperti yang Allah Gerendaki Seperti tadi Mustinya Adam Pegas Wah gak boleh Wah itu gak boleh Tetapi kita lihat Ada satu sikap di dalam diri Adam Ketika dia tidak berfungsi Seperti apa yang Allah gerendaki Maka dosa Masuk ke dalam dunia ini Karena itu Kaum pria Kaum bapak Di tempat ini Ada satu dosa Pada pria Itu bukan dosa yang dilakukan Kalau dosa yang dilakukan Tinggal bertobat aja Yang mengerti katakan amin Mungkin dia punya Teman Simpanan Punya apa Bertobat aja Bukan simpanan di bank Maksudnya begitu Punya sesuatu yang salah Jalan oke Hari ini hari perkenatan Tuhan Kembali kepada jalan Tuhan Amin Cuma itu Tapi ada satu dosa Itulah dosa yang tidak dilakukan Artinya ketika seorang suami Ketika seorang ayah Tidak berfungsi Seperti apa yang Allah gerendaki Maka disitulah Iblis mulai merusak keluarga demi keluarga Ketika seorang ayah Tidak bisa berfungsi Apa fungsinya ayah? Apa fungsinya ayah? Seorang suami Suami adalah kepala Suami adalah imam Suami adalah nabi Yang mengerti katakan amin Ya Dan ayah Harus berfungsi Saya melihat Banyak masalah Di dalam diri Anak-anak muda Karena apa? Mereka tidak memiliki Figur ayah di rumah Mereka tidak memiliki Figur ayah Ketika ditanya Kamu punya bapak di rumah? Punya Papa kamu gimana? Aduh papa saya galak Papa saya itu otoriter Papa saya itu cuma nutut Padahal Kalau saya baca Ada satu buku bagus Saya bawa makanya Kalau bapak ibu nanti mau beli Tentang mendidik anak Seharusnya Figur ayah itu Ada di tengah keluarga Artinya Ketika seorang anak Punya satu pergumulan Yang berat Dia tahu kepada siapa Dia mesti pergi Itulah kepada siapa? Ayahnya Ketika dia ada Di dalam satu kesukaran Ketika dia dalam ketakutan Dia tahu kemana Dia harus pergi Itulah kepada siapa? Ayahnya Dedy, Dedy Aku takut Dedy Kenapa? Aku mau ujian Dedy Maka seorang ayah dengan lemah Lembut akan menjaman Tuhan Yesus akan menolong kau Dan seorang ayah Akan mendobakan anak-anaknya Yang mengerti katakan amin Tetapi kalau kita tanya Anak-anak kita saat ini Apakah mereka menemukan figur ayah Di tengah-tengah rumah tangga? Itu menjadi pertanyaan buat kita Karena itu Berkat atas rumah tangga Di dalam Mas Nur 128 Betapa pentingnya Dikatakan disini Seorang laki-laki Yang takut akan Tuhan Artinya seorang suami Yang bisa berfungsi Seperti apa yang Allah kehendaki Karena Ketika seorang laki-laki Berfungsi Seperti apa yang Allah kehendaki Maka berkat itu mengalir Dan dikatakan Mas Nur 133 Dari kepala Betul? Dari kepala harun turun kemana? Ke jangkut Dan kejubah Begitu kepalanya ada masalah Berkatnya gak nalir ke bawah Tetapi begitu kepalanya Oke Kepalanya gak ada masalah Bukan berarti gak pernah marah Ya bisa juga pernah marah Tetapi dia dalam keadaan hubungan yang baik dengan Tuhan Dia tahu fungsinya Dia tahu peranannya Dia tahu apa yang harus dia lakukan Maka Saya percaya Berkat-berkat yang tiga yang saya sampaikan tadi Akan menalir daripada Allah Untuk dinikmati Di tengah-tengah keluarga Amin Maafkan saya mungkin karena wanita Udah ibu ngomong tentang pria ini Saya menyampaikan apa yang ada dalam firman Tuhan Karena hati saya Saat ini Setiap kali saya ngajar Ataupun kami Seminar Saya sampaikan ini Peranan seorang bapak Begitu sangat penting Peranan seorang bapak Di tengah-tengah rumah tangga Ketika seorang anak menemukan Figur ayah Yang dia melihat Figur ayah yang benar Seperti apa yang Allah kehendaki Maka anak-anak kita akan bertumbuh Di dalam kasih karunia Tuhan Maka anak-anak kita gampang Untuk melihat Anak bapak Yang dia bisa lihat nyata Di dalam hidup papanya Tapi begitu dia lihat papanya Ya papa mah ngomong doang Ya papa mah cuma Ya begitu doang Tapi hari ini Kita kembali diingatkan Karena gereja Tuhan Harus berjalan Di dalam kuasa dan roh Elia Yang mengerti katakan amin Ini adalah tahun baru Permulaan yang baru Mari kalau ada sesuatu yang Belum kita maksimal Di dalam diri kita sebagai seorang pria Hari ini Tuhan mau kita kembali Kepada rencana Tuhan Tidak ada kata terlambat Tidak ada kata yang Tidak bisa atau tidak mungkin Alas sanggup Satu kuncinya Yang seperti WLK dikatakan Percaya Sederhana Gak usah susah-susah Percaya Ketika kita percaya Maka urapan itu akan turun Di dalam diri Seorang bapak Dan kita lihat akan berkat Yang akan mengalir Mengalir Yang kedua Kalau tadi kita lihat suami Sebagai kepala Kita lihat yang kedua Yang ketiga Masuk ke 128 ayat 3 Dikatakan Istrimu Akan menjadi seperti Pohon anggur yang Subur Di dalam rumahmu Ayo kau wanita Coba kita Mohon saya minta kita baca sama-sama yuk Kau wanita Tiga Dua Tiga Istrimu Akan menjadi seperti Pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu Nah Pohon anggur Ya Anggur itu berbicara Sesuatu Yang tidak bisa dilepaskan Dari umat Israel Karena apa? Kalau orang Israel Pesta Itu biasanya ada anggur Dan anggur itu Melambangkan Kalau saya mau tarik Satu hal Anggur itu melambangkan Sukacita Ya Anggur melambangkan Sukacita Ingat pesta di kanan Ketika mereka kehabisan anggur Mereka gusar kan Aduh ini gak ada anggur Nah Istrimu itu seperti Pohon anggur yang subur Ada kata Subur Bukan berarti dulu Sebelum menikah Beratnya 48 Sesudah menikah 84 Itu termasuk subur juga Tapi ini ada satu hal yang lain Dikatakan disini Istrimu akan menjadi seperti Pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu Apa yang kita tangkap? Artinya Istri kita Akan membawa Sukacita yang besar Di dalam rumah tangga kita Dikatakan disini Di dalam rumahmu Ada istri Di dalam rumah Di marah-marah Tapi nanti di luar sana Di arisan Dia membuat sukacita Dia merupi Sama yang lain Bisa Membuat orang seneng Begitu masuk di rumah Dia marah-marah Ini yang Tuhan gak mau Yang Tuhan mau Istri-istri Engkau akan membawa Sukacita Di dalam rumah tanggamu Setiap orang wanita Bisa katakan amin Karena apa? Karena istri itu adalah penolong Istri itu adalah Yang mengatur setiap rumah tangga Dan yang luar biasanya Pohon anggur Tidak mungkin tumbuh Tanpa ada yang namanya apa? Di tiap Betul? Pohon anggur gak mungkin tumbuh Kalau gak ada tiap Sama aja kayak Buah apa itu namanya? Lagu sium Kalau di Indonesia betul? Lagu sium kalau dibiarin Ngerayap begitu buahnya Kurang bagus Nah pohon anggur itu Akan tumbuh dengan baik Begitu ada cagak-cagak Satu hal yang Tuhan mau Para istri diingatkan kembali Bahwa kita Hanya bisa berdiri Ketika kita bersandar Kepada penopang Yang ada dalam keluarga Tak tunduk kepada Otoritas yang Tuhan telah berikan Artinya Sok orang istri itu Harus tunduk kepada Suami Satu hal Kalau gak nunduk Jadinya nanduk Betul? Kalau gak nunduk Jadinya nanduk Kenapa sih bu? Kok harus ditunduk? Saya akan jelaskan Karena apa? Tuhan mau Otoritas ini Ditegahkan di tengah keluarga Tuhan mau Di dalam keluarga Hanya ada satu Kepala Itulah tadi siapa? Suami Suami menjadi kepala Kalau istri tidak tunduk Maka di dalam rumah tangga Cenderung ada dua Kepala Kalau di dalam satu kapal Ada dua karten Yang bingung siapa Bapak Ibu Siapa? Anak buah kapal Pendumpang Bisa-bisa kapalnya Tenggelam Gak jalan Karena kapal yang satu Bilang kesana Kapal yang satu Bilang kesini Bingung Kalau di dalam keluarga Ada dua kepala Yang bingung siapa? Anak-anak Bapak Saya mau pergi pesta Malam ini Sweet 17 Teman saya Boleh gak? Tanya papa Begitu dia tanya papanya Papa Saya mau pesta Malam ini teman saya Ada sweet 17 Boleh gak? Tanya mama Akhirnya anaknya Berdiri di tengah Karena Bingung Aku ini Mendingan gue Tanya aja Rumput yang bergoyang Itu kalau di dalam rumah tangga Ada dua Kepala Kepala cuma satu Itulah suami Dan istri Tunduk Apapun keberadaan suami Bu Mana mungkin saya tunduk Soalnya suami saya Agak sedikit Lemot Lemot Ini saya dapat di seminar Ada istilah itu Saya juga gak tau Lemot apa sih? Lemot Saya tanya gitu Lemah otak Waduh Ampun ilah dia Tuhan Soalnya Suami saya itu Lambat mengambil keputusan Tapi saya orangnya Bu dikasih oleh Tuhan Kepandaya Untuk mengambil kecepat Mengambil keputusan Oke Bagus Berarti sempadan Tapi walaupun Engkau cepat Engkau pintar Mengambil keputusan Tuhan mau Keputusan Diambil oleh suami Engkau membeli Masukan Itu tanda Seorang istri Tentu Tentu Kalau enggak Dia nanduk Udah lu di belakang aja Sini Gue yang ngomong Dia bilang Lu gak tau Ngomong Udah gue aja Biar gue yang hadapi Itu orang Waduh Jadi kayak Isabel Ya Istri-istri Kalau engkau Ingin menikmati Berkat yang indah Dalam rumah tangga Tuhan Yang minta satu hal Tunduk 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 Karena tanpa itu Maka rumah tangga Tidak akan mengalami Berkat-berkat Yang Tuhan Terah siangkan Walaupun engkau Diberikan kepandain Oleh Tuhan Karena kalau setiap Kita sadar dan tahu Wanita itu Memang Memang diciptakan Tuhan itu Punya kelebihan-kelebihan Yang luar biasa Salah satunya Wanita itu Karena jadi penolong Dia punya kelebihan Yang luar biasa Dia bisa mengerjakan Empat pekerjaan Sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Walaupun gak ada kaitannya Tapi kalau laki-laki Jangan ditanya Laki-laki Paling bisa dua pekerjaan Tapi berkaitan Kalau gak berkaitan Susah buat dia Contohnya Wanita kan Kalau dia sambil Ngenong anak Pakai kain Terus udah gitu Tangannya dua kan Nganggur nih Masih ada satu alat tubuh Yang nganggur mulut Ini nganggur semua Jadi baru genong anak Sambil masak Oke Wah tangan satu Masih nganggur Angkat telpon Handphone Eh lu dimana Bisa Bulu tiga kan Pas tiga pekerjaan Tiba-tiba Dia ada pembantunya salah Ntar lalu ya Sebentar ya Aku mau ngomong Pembantu gue ya Mbak-mbak itu salah Itu salah mbak Itu gak boleh kaya begitu mbak Eh yaudah Bisa Itu wanita Empat pekerjaan sekaligus Yang berbeda Bisa dilakukan Betul Betul Pria Sambil baca koran Kita suruh Adam menjadi maksimal Adam menjadi maksimal ketika ada hawa Betul Adam menjadi maksimal ketika ada hawa Karena itu Tuhan tahu Tuhan tahu Dan Tuhan Tuhan mensinerjikan itu Di dalam rumah Tengga Konflik itu banyak terjadi Karena terbawa dari waktu pacaran Pacaran itu Cari persamaan Betul Bagi pacaran cari persamaan Kamu sukanya warna apa? Ungu Kok sama? Saya juga ungu Wah jodoh Pas makan di restoran Kamu sukanya sate apa? Sate kambing Loh kok sama? Saya juga sate kambing Jodoh Seolah-olah persamaan itu Merupakan satu syarat Untuk dipersatukan Di dalam rumah tangga Ternyata begitu Mereka masuk Di dalam rumah tangga Mereka menemukan Dua pribadi yang berbeda Karena Tuhan Menggabungkan Tuhan Di dalam pernikahan Tuhan mempersatukan Dua pribadi yang berbeda Pria dan wanita Bahan bakunya aja beda Bapak Ibu amin Pria-pria dibuat dari apa? Dibu tanah Wanita dibuat dari apa? Tulang rusuk Yang keras tanah apa tulang? Yang keras tanah apa tulang? Jadi kalau udah tau keras Bapak-bapak maklumilah wanita Bapak-bapak